Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dalam Power Breakfast. Kementerian PUPR membutuhkan anggaran hingga 22,5 triliun rupiah untuk membangun flyover dan juga underpass pada perlintasan sebidang jalur kereta api di tanah air. Pembangunan ini sebagai upaya untuk mendukung sterilisasi perlintasan sebidang kereta api dan mengurangi angka kecelakaan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membutuhkan anggaran hingga 22,5 triliun rupiah untuk membangun flyover dan underpass pada perlintasan sebidang jalur kereta api di tanah air. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun 150 titik perlintasan sebidang kereta api yang belum tertangani. Dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI, Dirjen Bindamarga Hedi Rahadian mengaku saat ini Kementerian PUPR baru membenahi 49 titik perlintasan dari total 199 titik. Pembangunan flyover dan underpass ini sebagai upaya untuk mendukung sterilisasi perlintasan sebidang kereta api dan mengurangi angka kecelakaan. Yang ada di Jalan Nasional 199 titik Pak Jadi hampir 200 titik Yang belum di tidak sebidangkan ada 150 titik Jadi ini kira-kiranya kalau kita satu flyover underpass di Jalan Nasional itu 150 miliar kita butuh hampir 22,5 triliun Sementara itu di tahun 2023 Dirjen Bindamarga Kementerian PUPR akan membangun flyover di sejumlah tempat mulai dari Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah Jakarta, Adi Firman, Sia, Adi XCN Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!